Akibat saling lempar petasan dua kubur remaja di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Aksi saling lempar batu menyebabkan sejumlah remaja mengalami luka di kepala. Aksi tawuran antar remaja di kawasan Jalan Komodor Laut, Yosudarso, kilometer 19,5, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan kembali terjadi. Aksi saling lempar batu mewarnai tawuran remaja. Beberapa remaja mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Tawuran terjadi saat kedua kubur remaja yakni remaja kawasan lingkungan 23 dengan remaja kawasan bom lama bermain petasan. Diduga salah satu kubur remaja tidak senang karena terkena petasan sehingga memicu lemparan batu hingga terjadi tawuran. Awal mula dari main-main merju lemparan-lemparan terjadilah tawuran ini. Ini memang udah lama nak kejadian diadu dan adalah sekitaran 4 bulan. 4 bulan terakhir bang ya? 4 bulan terakhir. Jadi akibat main merju lemparan ya bang? Iya. Jadi saya sempat menggangguan kalau lintas juga bang? Oh macet, macet total. Ada sekitar lebih kurang 1 jam tadi macet. Sejumlah atap rumah dan warung penjual takjil rusak. Akibat lemparan batu, aksi tawuran berhenti setelah petugas kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dan anggota TNI melintasi kawasan tersebut. Warga berharap pihak keamanan menangkap pelaku tawuran agar tidak mengganggu ibadah dalam suasana bulan suci Ramadan. Aksi tawuran ini juga sempat membuat lalu lintas dari medan menuju pelabuhan belawan dan sebaliknya mengalami kemacetan selama 1 jam lamanya. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, AI News, melaporkan.